Hai teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Fajar kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tutorial untuk mencairkan dana CHT BPJS Ketenagakerjaan kebetulan kemarin saya sudah mencairkan ya seminggu yang lalu dan hasilnya sangat cepat juga enggak sampai lima hari dana tersebut sudah cair ya mungkin pemerintah memaklumi ya karena sekarang lagi dalam keadaan kesulitan jadi dipercepat dan sekarang tidak perlu lagi kalian datang ke kantornya BPJS ya Jadi cukup mendaftar online habis itu nanti ada konfirmasi nanti saya jelaskan di sini setelah itu ya tinggal video call habis itu udah tinggal pencairan Oke enggak usah lama-lama kita langsung jelasin aja ya ke tutorialnya Oke ini adalah tampilan menu di HP ya jadi kita coba buka dulu dulu ini temen-temen masuk ke Google aja ya di sini kita ketik antrian BPJS online nah ini ada posisi nomor atas ya kita klik aja yang antrian BPJS online nah ini tampilan untuk pendaftaran online ya temen-temen BPJS ketenaga kerjaan nah yang ini kita close aja nih ini lapisan depan kita close aja klik closenya ya ini ada menunya ya Selamat datang di layanan antrian antrian BPJS online ketenaga kerjaan silahkan regi tarian online di sini nah ini kalian bisa isi nomor induktp sesuai ektp terus nomor KPJ ya kartu peserta CHT maksudnya itu kamu masukin di situ terus nama juga sesuai ektp terus jangan lupa nomor handphone yang aktif WhatsApp ya jangan yang non-aktif karena nanti kita akan di video call oleh tim BPJS nya jadi kalau kalian kasih nomor HP yang tidak aktif maka bisa gagal nanti pencairannya ya ini masukin email pribadi email pribadi harus satu email ya jadi jangan sampai kita setelah kirim ini nanti paskan disuruh upload scan tuh scan scan KPJ KTP nomor rekening kartu keluarga Nah itu harus satu email jangan sampai pakai email yang lain oke nah disini kalau misalnya kalian masih bisa itu akan terbuka jadi kalau misalnya dipilih provinsi itu akan terbuka kalau masih kosong tapi kalau misalkan penuh dia akan tulis penuh antrian penuh jadi saya saranin kalau misalkan teman-teman mau mencairkan kalau bisa di jam 12 malam ya pas 0000 itu waktu Indonesia Barat itu kalian daftarnya seperti itu jadi seter sambil menunggu dari jam 11 sebelum jam 12 itu kalian isi dulu nomor handphone semua alamat email aktif Nah setelah jam 12 lewat langsung pilih wilayah itu nanti akan terbuka tapi kalau hari biasa misalkan pagi atau siang itu biasanya udah ketutup udah penuh dia gitu loh Nah nanti juga cabang bisa kebuka dengan otomatis gitu loh Nah terus tanggal pengajuan klaim nanti kita klik disitu ada tanggal yang semuanya burem tercuali yang di hitemin nanti ada yang warna hitam sendiri itu udah ditentuin sama dia tanggal berapa Nah kita klik aja disitu nanti langsung tercatat disini nah kalau untuk jam pengajuan klaim ini tergantung nanti ada apakah kita keduluan orang apa belum kalau misalnya kita nomor satu ya kita bisa pilih dari mulai pagi sampai siang gitu loh kalau misalkan udah ada orang lagi misalkan ada udah ada yang daftar sebelumnya berarti kan penuh dia berarti ada jam-jam tertentu yang udah diisi gitu loh jadi kalian bisa pilih ya Nah ini saya bukan rokok saya bukan robot checklist aja itu telah saya di checklist ini menandakan kalau kita nih manusia itu bukan robot nah habis itu kita klik simpan aja Nah setelah simpan dengan otomatis nanti download disini atau formulir namun lupa data QR kode catak ulang boleh tinggal silahkan boleh di download disini nih formulir pengajuannya gitu loh nah seperti itu ya teman-teman ya nanti setelah kita klik kita akan dapat konfirmasi dari BPJS nya Hai nah ini saya kasih tahu untuk konfirmasi dari BPJS nya langsung di dapet email ya ini online nya nah ini antrian online BPJS ketenaga kerjaan nomor pengajuan antrian online nomor seksua 004 sekian 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 ya data pengajuan antrian online Anda sebagai berikut itu ada nama lengkap nomor induk KTP peserta jenis kelamin dan lain-lain nomor handphone sama email ya sama tanggal pengajuan pada waktu itu 14 April ya pukul 9 sampai 28 sampai jam 9 pagi ya ini kator cabangnya Jakarta Salembay ya teman-teman ya Nah di sini ada keterangan Bapak Ibu dimohon untuk melakukan scan dokumen asli antara lain kartu peserta KTP kartu keluarga surat keterangan kerja atau dapak laring buku rekening foto diri terbaru formulir pengajuan DHT nah formulir ini kalian harus download habis itu dicetak dan diisi nanti di scan juga itu komnya harus diisi nah ini masing-masing scanan ini file-file nya itu di bawah 1 Mega ya jadi maksimal 1 Mega Mega kalau di atas itu dia nggak bakalan bisa keterima gitu jadi harus di bawah 1 Megabyte nah disini juga ada keterangan ya setelah dokumen tersebut di atas dilengkapi maka hal-hal yang wajib diperhatikan yaitu mengirim scan dokumen ke alamat kepala cabang kantor cabang salembak bpjs ketenaga kerjaan.id nah ini ikutin saja ya teman-teman alamat emailnya sama subjeknya harus ikutin sesuai dengan perintah dari tim bpjs nya nah ini maksimal ukuran profile 1 Megabyte nah itu yang tadi saya jelaskan tadi nah ini juga selama proses pengajuan HP WA email dipastikan aktif jadi HPnya yang aktif ya WA aktif karena nanti untuk verifikasi video call gitu loh oleh petugas BPJS Ketenagakaan kerjaan yang akan dilakukan sejak tanggal pengajuan klaim yang diminta pada antrian online jadi harus aktif ya WA nya nah ini seperti ini konfirmasinya nah setelah ada konfirmasi saya mengirimkan email pada hari itu juga nah ini sesuai dengan subjeknya sesuai dengan permintaan BPJS alamatnya juga ini ada foto saya ada formulirnya dan nama Lido KTP rekeni kakak Pak Laring sama KPC ya teman-teman nah ini saya kirimkan tanggal 2 April ya teman-teman ini dibalas sama kantor cabang itu pada tanggal 12 April ya Rp.m.pajar dokumen yang anda lakukan sudah lengkap jelas lanjutkan proses verifikasi konfirmasi mohon dipastikan nomor HP anda jantungkan aktif dokumen asli itu ditunjukkan ke kami saat kami video call nah itu seperti itu jadi nanti sehari sebelumnya tim BPJS akan video call teman-teman ya untuk memastikan kesiapan jadi nanti semua perlengkapan harus disiapin sebelum video call ini saya kasih tahu catan dengan BPJS nya ya ini saya sebelum video saya WA dulu ya pagi itu data saya sudah disiapkan ya terima kasih baik Pak langsung saya video call nah setelah video call selesai itu nanti kita juga terakhir nomor KTP sama KPJ kita selfie nanti dipoto sama dia jarak jauh setelah itu udah bisa dicahitkan nah ini saya tanyain untuk maksimal prosesnya itu maksimal lima hari kerja ternyata lebih cepat teman-teman dari dugaan jadi yang seharusnya lima hari tiga hari saya udah dapat sudah uang udah masuk ke rekening ini saya kasih penilaiannya sangat puas karena ya memang bagus dengan kita tidak bisa tidak perlu datang ke kantor cabang kita bisa melakukannya di rumah selama PSBB berlangsung dan pencairannya pun lebih cepat ya cuman tiga hari kerja kita udah cair itu aja yang bisa saya jelaskan ya itu menurut pengalaman saya sendiri dan kebetulan saya baru satu minggu ini saya cairkan dan hasilnya sangat cepat sekali teman-teman kerja juga akan dibatasi ya jadi mungkin dari pendapatan juga sudah berkurang gitu jadi untuk pencairan PPJS ini sangat membantu sekali kebetulan saya disini udah non aktif minta di non aktifkan sama perusahaan supaya bisa dicairkan itu aja ya teman-teman semoga bermanfaat dan semoga lancar untuk semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati